Halo guys, kembali lagi di channel Bian Body Kit. Nah, kali ini kami akan mengerjakan Toyota Alphard tahun generasi yang transformer 2015 sampai ke 2017. Kebetulan mobilnya sudah kipe yang CBU. Jadi kita akan upgrade penyedi penampilannya yang tahun sekarang, 2019, dengan otomatis pasti kita akan upgrade dengan versi CBU. Jadi, parts-nya yang akan kita upgrade adalah terutama bagian bumper depan, itu kita ganti otomatis juga grill karena dia berbeda. Dan juga bagian headlamp juga kita ganti karena yang sekarang ini sudah facelift. Dan juga di bagian belakang cukup kita ganti stoplamp, reflektor, dan juga garnish itu semua barangnya plug and play. Jadi, kebetulan kita melakukan pengerjaannya di rumah, jadi pemasangannya juga kita bisa lakukan di rumah karena plug and play, gampang dipasang. Jadi, sebelum saya berangkat untuk ke sana, saya akan menjelaskan barang apa saja yang sudah saya siapkan, terutama di bagian grill. Grill ini sudah tinggal kita bawa, semua parts-nya sudah tersedia, dan juga di sini ada stoplamp. Stoplamp-nya juga kita lihat. Ini ada stoplamp, barangnya juga baru ya, original dari Toyota, dan masih nanti akan kita pasangkan. Dan di sini juga ada headlamp. Nah, karena mobilnya juga yang CBU, otomatis headlamp-nya juga kita harus ganti yang versi CBU 3 mata. Nah, ini ada 3 mata nih. Kalau yang ATPM, kalau yang kalian perhatikan, dia pasti lampunya itu 2 mata. Jadi, supaya mobilnya kelihatan dengan maxing juga, jadi kita harus pakai sang yang 3 mata. Dan di sini ada di bagian belakang itu reflektor. Ini sudah kita siapkan semua, barangnya juga barang baru. Sudah nanti siap, kita tinggal pasang. Dan perlu kalian ketahui, untuk pemasangan seperti ini, khususnya untuk lampu-lampu itu, saya kasih saran, itu tidak plug and play. Karena ada yang beberapa modul yang kita ubah, supaya terkoneksi dengan headlamp-nya, dan juga sensornya semua hidup, semua normal. Kalau di bengkel kita, pasti kita kasih garansi. Dan kalian, jangan sembarangan, langsung main pasang, karena khusus mobil ini banyak sensitifnya. Jadi, banyak faktor-faktor yang bisa bikin error. Ada kalah juga kasus yang begitu mereka pasang, pintunya tidak bisa kebuka. Jadi, harus dikerjakan oleh orang yang sudah berpengalaman dan juga otomatis, pasti yang berprofesional. Jadi, tidak semua langsung plug and play ya. Nah, kalian ingin tahu kelanjutan bagaimana kita proses pemasangan, ikuti video ini dan jangan kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!